Intro Selamat malam pemirsa, bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik nih, senang sekali bisa bertemu di acara yang tentunya kehadirannya sudah sangat-sangat dinantikan oleh pemirsa yang ada di rumah Dari masa-masa pemirsa yang ada di rumah mengenyam pendidikan usia paut ya Nah, akhirnya kami hadir di hadapan anda dan tentunya kami akan menghadirkan motivator kesayangan kita semua Siapa lagi kalau bukan, Ca Lantau Selamat malam, apa kabar? Baik Gini, saya ini kan sering memberi motivasi Sebenarnya tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengangkat moral-moral anda yang mungkin Karena moral itu fluktuatif Saya kasih contoh, saya membahas sebuah Ini yang kita lihat Quote, ada quote Ini pepatah yang mungkin sering anda makan Masain Dibacanya dulu deh, bacanya gimana? Anda mungkin sering terjemahannya aja ya Bacaannya dong, masak Orang itu kalau ngasih ini biasanya tahu ya Bapak harus bisa, sebelum bapak jadi tong, bapak harus bisa Saya itu yakin bapak bisa Kan bapak masih calon, calon tong Saya itu yakin bapak bisa Nah, nunduk, nangap, nunduk, nangap Lagi nyari bahan, beduk Tandang abang, banyak bahan, oh Emang saya mau bikin jus Ini pepatah yang selama ini saya simpan Karena gak bisa dibaca kan, Pak, disimpan Bisa, saya gak bisa bacain Nuhai pelasiego kue el kue ya Viola realidad desider volveil el sierra lo ojo Wuih Sekali lagi pak, pak, sekali lagi pak Request, sekali lagi Sekali lagi pak Sekali lagi, sekali lagi Seperti tadi Artinya deh, Cah, gak ngerti ya Nih, kalau anda ingin tahu artinya begini Jangan pernah, nih ya Iya Nuhai itu jangan pernah mengatakan, hai Oh, iya, iya, iya Ya, apa sih ini artinya ya Nah, iya ini, Kak, anda jangan pernah Mengatakan, hai, kalau gak tahu apa sih artinya ya Kecuali Kecuali Viola, viola itu kecuali Kenyataan bahwa keputusan yang anda ambil itu Berulang kali, jangan-jangan Kok panjang, panjang artinya pak dari tulisannya pak Loh dimana-mana itu artinya selalu panjang daripada tulisan Ya terus maknanya apa barusan artinya itu Moral Apa moranya, ojos-ojos Pak Pak Apa kamu, kamu yang saya ajarkan tolong jelasin ya Ya, waktu itu kan bapak ngajarin saya katanya artinya beda pak Tidak ada kebutaan yang lebih buruk daripada mengetahui suatu kebenaran Tapi berpura-pura tidak melihat Itu maksudnya Aduh, capek Nah, kalau penjelasan atau ciri-cirinya itu ada pak Moral dulu ya Perilakunya diikuti Oleh orang yang lain dan sebagainya Gak itu jadi gimana pak perilakunya selalu diikuti oleh orang lain Oh, jadi teladan Nah, misalnya gini Ini orang bermoral itu Coba-coba, saya pengen tahu anda bermoral atau tidak Saya ngapain pak Ya terserah, buka acara atau apa Hai semuanya Ketemu lagi nih Ketemu lagi nih Di sini nih Di sini nih Di WIB Waktu Waktu Indonesia Kebercana Jadi itu perilakunya dikuti orang lain itu Seperti contohnya Jadi Fitri bermoral Bermoral Karena perilakunya diikuti Diikuti orang lain Hah, lebih belum orang bebek pak Kok tahu Itu sering diikuti sama bebek-bebek yang lain? Oh gak bisa Kok gak bisa? Ada bebek yang gak bisa diikuti bebek lain Bebek apa? Yang lain lurus dia muter Bebek apa tuh? Bebek di kunci setang Bermoral Bermoral Ayo kita tes aja nih Mereka bermoral atau tidak Ini kayaknya mungkin memang Untuk teman-teman yang ketawa Memang agak sulit Kalau misalkan Harus mencerna Materi-materi dari calon Tapi ada yang lagi Lebih sulit Tapi sebenernya bisa kita pecahkan Asalkan kita mau berusaha Sama-sama kita pecahkan Di TTSTK Teki Suri Oke baiklah Sekarang sudah ada 2 tim seperti biasa Yang siap bertarung di TTSTK Teki Suri Tapi harus semangat dulu Seperti pemirsa ada di rumah Yang semangat juga Untuk memperebutkan hadiah yang sudah kita siapkan Betul sekali Ada 500 ribu rupiah Untuk pemirsa yang bisa menjawab Soal berikut ini Gampang sekali Ada 5 kotak Jawabannya huruf kelima S Pertanyaannya salah satu kota yang terkenal di Perancis Pasti tidak Tidak 5 kotak huruf terakhir S Tinggal cek aja Instagram kita Terus cari postingan soal tadi Kemudian jawab di kolom komen Kalau jawabannya tepat Dan juga paling cepat Nanti anda mendapatkan hadiah Tentunya dari WIB Kalau anda merasa tidak bisa menjawab Tapi bisanya bikin soal Kirimkan video anda Formatnya Landscape Kirimkan ke Waktuindonesiabercanda.com Berupa soal Jawaban Dan juga alasan Karena jika video anda ditayangkan Anda akan mendapatkan 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Persembahan dari WIB Dipotong pajak Ya Dan seperti biasa Bedu tidak akan sendirian Karena akan dipanggilkan tamu yang akan mendampingi Bedu Kita akan panggilkan ini bukan Fitri Tropika Tapi Fitri Ayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau di rumah beda lagi WIB WIB Pencadanya rumah tangga Oke Lebih baik Sebelum kita menyeberang ke kotak-kotak TTS Kita kasih tau dulu juga Kalau disini ada hadiahnya Hadiahnya beda Ada hadiahnya Beda dengan bus yang lain Pengen tau hadiahnya? Silahkan Bung Alex. Teka teki sulit dan dibalik fakta sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah kamera 360. Yang dipersembahkan oleh Kocak. Kamera yang selalu gagal fokus. Karena banyak masalah. Silahkan bawa pulang. Ini dia TTS kita. Nah di delapan menurun. Moral. Sekarang saya beri kesempatan yang pertama tim B. Silahkan. Terserah mereka dong, terserah mereka dong. Ya, ya, ya. Jaguan mau belakangan. Yang masih ada nyambungnya? Satu-satunya gak ada lagi. Oke, 6 mendatar ada 6 kotak huruf O di kotak yang kelima. Dan pertanyaannya adalah? Tempat wisata penghasil devise yang sering dikunjungi dan disukai turis. di daerah Nusa Tenggara Barat. Pasti? Pengennya lombok tuh. Ih, pedes dong. Nampol pasti Nampol. Nampol pasti Nampol. Nampol. Apakah tempat wisata penghasil devise yang disukai turis di daerah Nusa Tenggara Barat pasti Nampol. Mungkin punya jawaban yang seperti kita harapkan. Rampok dulu, rampok. Rampok. Coba ulang lagi pak, biar saya nyimak pak. Tempat wisata penghasil devise yang disukai turis di daerah Nusa Tenggara Barat pasti? Lupa, lupa. Lupa, lupa. Tiga, dua, satu. Silahkan. Nongol, nongol. Apakah nongol? Jawaban yang tepat. Oke, tidak ada yang semjawab dan ternyata jawabannya adalah? Kita lihat tempat wisata penghasil devise yang disukai turis di daerah Nusa Tenggara Barat pasti setelah yang satu ini. Lu ada gag. Samping rumah kosong. Apa? Samping tanah kosong. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kok bisa ya? Kok kosong nyaring bunyinya?